selamat menikmati yang udah kalian tinggalin di kolom komentar kemarin kenapa yang jawab bukan munyeng kayak yang biasanya ya supaya karena lebih leluasa aja jawabnya jadi gue akan menjawab sesuai dengan porsinya yaitu sebagai penulis bukan sebagai pemain sebelum gue mulai bacain pertanyaan-pertanyaan yang udah gue sortir gue mau sampein dulu nih kalau pertanyaan-pertanyaan yang gue jawab sesuai dengan apa yang udah gue informasikan kemarin di komunitas yaitu sekitar 30-an pertanyaan sementara itu ada 800 lebih komentar sampai saat video ini dibuat kemarin-kemarin artinya gak semua pertanyaan bisa gue jawab ya jadi sebelumnya gue mau mohon maaf dulu nih buat yang gak kejawab kemungkinan juga ada beberapa pertanyaan yang intinya sama jadi gue satuin deh jawabannya dan yang pasti yang komennya belakangan nih gue mohon maaf banget nih gak bisa kejawab karena gue pilihin yang dari awal dulu lalu perihal episode 10 yang versi extended itu juga udah gue sampein ya kapan tayangnya yang jelas Januari tanggal berapa itu belum bisa kita tentuin jadi mohon dibaca dulu ya guys informasi terbarunya ini sebenernya sama kasusnya kayak pengumuman tumbal proyek session 3 hampir satu tahun lalu kita umumin dan setiap bulan kita selalu ulangi untuk mengumumkan entah itu di komunitas di instagram di deskripsi ataupun di kolom komentar yang kita pin tapi ya tetep aja ada aja gitu orang-orang yang selalu bertanya kapan tayangnya kapan tayangnya kapan tayangnya ya ini yang kadang aduh gimana ya jawabnya saat dimulainya tumbal proyek session 3 kita juga sudah mengumumkan kalau updatenya satu minggu satu kali dan jika ada kendala akan kita informasikan lagi ya nyatanya masih juga tuh ada yang nanya tuh baru update satu hari dua hari kapan tayang kapan tayang lagi ya ini sih pada intinya mungkin karena tidak semua orang itu aktif untuk melihat informasi dan lebih suka menanya daripada mencari informasi aduh ini nih yang sebenarnya bikin gue pengen curhat nih sama om banjir nih dan untuk episode 10 itu memang dari awal kita jarakin 2 minggu karena durasinya 2 kali lipat jadi gak ada yang namanya diundur itu sebenarnya enggak karena itu memang sudah jadwal kita khusus untuk episode 10 itu tayangnya itu setelah 2 minggu jadi kalau kalian ada yang mikir bahwa kemarin filmnya diundur itu kita gak diundur itu memang jadwal kita sebenarnya dan itu setara dengan kita bikin 2 video intinya apa yang kita umumin di komunitas itu ya udah jadi informasi paling valid dan ada pertanyaan yang paling banyak ditanyakan sebenarnya dan untuk pertanyaan ini bakal gue bikin video berbeda nanti karena itu bakalan sangat panjang jawabnya yaitu gimana cerita warga setelah ini mungkin tentang proyek-proyek cerita warga atau bagaimana nasibnya itu nanti gue bakal bikin video yang berbeda so semoga dengan adanya sesi ini bisa membantu kalian untuk lebih memahami alur cerita dari tumbal proyek sesion 3 langsung aja ke pertanyaan yang pertama bang pengisi suara Kevin mana bang perasaan Kevin terlibat dalam perang tumbal proyek sesion 3 gue kok gak pernah denger pengisi suara Kevin sekalinya denger suara yang sama seperti episode back to the school pas ngelawan Anto serius nanya bang mohon dijawab semoga cerita warga bisa mendapatkan rezeki lebih baik dari biasanya ya amin amin terima kasih kak nah jadi gue emang bakal ambil beberapa pertanyaan yang emang janggal atau juga menurut gue menarik nih buat gue jawab Kevin pengisi suaranya sama dengan pengisi suara boy itu satu orang seharusnya mereka berdua aktif dalam beberapa dialog sayangnya pengisi suaranya sedang sakit parah guys paru-parunya terganggu hingga suaranya serak dan berubah total kayak hampir hilang gitu lah ya akhirnya kita harus potong bagian dialognya dan gue ambil beberapa teriakan dari Kevin yang ada di seri respect to the school untuk dipakai dalam adegan pertarungan ya mudah-mudahan lekas membaik buat pengisi suara Kevin dan bisa kembali ikut dubbing disini ya amin pertanyaan kedua apakah Rio udah mati bunuh diri dengan bomnya sendiri apakah Nina akan benar-benar mati atau bangkit kembali oke pertama Rio ya Rio mati bunuh diri hal ini sebenarnya udah disampaikan juga lewat dialog Profesor Eden dan Costa di penjara ingat hingga dia mati dia masih lebih hormat kepada aku daripada kepada ayahnya cuma sayangnya scene ini gak ada di episode 10 kemarin ya nanti ada di versi extended dan kalau kalian penasaran dengan scene ini kalian bisa mampir ke IG cerita warga sehari setelah penayangan episode 10 nya itu kita langsung up bagian itu karena gak sempet kita masukin kemarin yang kedua Nina iya Nina mati oke gue mau sampein lagi perihal pengulangan untuk episode 10 nanti itu gak akan merubah cerita ya guys alur dan akhir dari cerita tumbal proyek session 3 itu ya sama kayak yang udah kalian tonton bedanya ada di pertarungan Nina yang sebenarnya cukup panjang lalu beberapa scene yang akhirnya kena cut dan time skip ke 5 tahun setelah event tumbal proyek session 3 dan masalah time skip ini bukan era baru cerita warga ini tamat gak ada lanjutan ke generasi berikutnya pertanyaan ketiga satu kan mandor ekos sudah diamankan di serial tumbal proyek session 2 kok di tumbal proyek session 3 ini dia menjadi tumbal kan dia udah diamankan oke di podcast selamat Lita pernah bilang kalau pang lima jin yang ajak berperang sama mereka kok di tumbal proyek session 3 kok tujuannya malah membantu oke kita jawab ya pertama tentang mandor hal yang perlu kalian ketahui adalah kalau kalian nonton tumbal proyek session 3 terus di tengah jalan kalian tinggal minum atau buang air kecil gitu lalu kalian lewatkan dialog penting yang mungkin hanya beberapa detik itu kemungkinan akan membuat kalian agak kebingungan memahami tumbal proyek session 3 karena ada bagian-bagian yang mana itu adalah visualisasi dari dialog yang kalian lewatkan banyak dialog yang mungkin membosankan bagi kalian sehingga bikin kalian kurang fokus nontonnya nah sebenarnya banyak sekali dialog-dialog itu yang jadi kunci dalam cerita dialog itu juga jadi detail-detail penting yang kemungkinan kalian lewatkan begitu saja salah satunya adalah tentang mandor Eko ya coba kita simak dulu video ini artinya Eko itu sudah diloloskan bersamaan dengan Rio diselamatkan oleh Kosta dan tentang Panglima Jin jadi kalau kalian simak alurnya Panglima Jin itu tidak membantu niat dari Panglima Jin itu untuk membalaskan dendamnya sama Nina bukan membantu cuma dia mau ngebalesinya lewat manusia-manusia itu lebih tepatnya manusia-manusia ini dimanfaatkan gitu pertanyaan keempat mau tanya min saya habis nonton ulang maraton semua episode tubal proyek sesion 3 wah mantap yang agak masih membingungkan satu pisau atau belati arkeos kan bisa pindah dari alam jin dan bisa dibawa atau terbawa ke alam manusia kenapa raja jin gak bisa ikut dengan manusia yang pulang dari negeri jin dua untuk misi Nina itu sebenarnya apa karena di ending episode Nina mudah tersadar hanya karena kehidupan yang di negeri jin berubah oke yang pertama ini sebenarnya sudah dijelaskan juga dalam beberapa dialog di scene Nina ya morgan morgan menemukan buku kuno yang terlempar dari negeri jin buku itu berisi mantra cara dan ritual untuk mengurung panglima jin selamanya itu sebabnya panglima jin butuh perantara jadi kalau udah dikurung ya gak semudah itu ya untuk keluar dan itu berkat buku kuno yang mereka temukan nah panglima jin pernah ngomong kayak gini nih artinya adalah Dodo itu orang pertama yang sekian lama setelah Nina itu masuk ke dalam negeri jin kedua tentang misi Nina sebenarnya yang punya misi itu adalah panglima jin bukan Nina di sesion dua ada penjelasan kalau mereka melakukan perjanjian itu yang disampaikan oleh Profesor Eden dalam sebuah narasi yang menceritakan sejarah Nina dimana narasi tersebut kita visualisasikan di dalam tubal proyek sesion 3 ini tepatnya ada di episode 5 pada intinya panglima jin lah yang ingin membuat manusia tunduk padanya hanya saja Nina berkhianat alasan Nina jelas yaitu kalau bukan karenamu orang tuaku takkan pernah dibakar hidup dan setelah Nina mengkudeta ia baru mulai itu memikirkan apa yang ingin ia lakukan lalu akhirnya ia melanjutkan apa yang sebenarnya adalah jadi misi panglima jin tapi Nina tidak hanya berfokus kepada misi itu kita diperlihatkan beberapa adegan Nina mencoba menyelamatkan orang tuanya di realitas negeri jin untuk melihat sesuatu yang berbeda yaitu ingin melihat orang tuanya bahagia ia selalu gagal dan setelah uci membantu mengubah realitas itu Nina pun baru melihat orang tuanya bahagia itulah yang membuat Nina akhirnya mau membantu anak-anak cerita warga untuk menyelamatkan desanya dari gempuran militer pertanyaan kelima bang kira-kira nasib Nina gimana ya bang apakah Nina akan mati atau gimana ya wah ini sebenarnya udah dijawab tadi ya ya karena kita tadi sempat jawab langsung dua atau tiga pertanyaan jadi anggap aja ini nomor lima udah lah udah kejawab ya mohon maaf juga nih kayaknya nyortirnya kurang fokus pertanyaan ke enam oh iya kak tanya itu gimana ya kak nasib profesor edan kak masih hidup atau eh apa mati kak ini juga sebenarnya udah dijawab yaitu masih hidup ada di dalam penjara ya kalau gak pengen repot-repot mengunjungi IG cerita warga tunggu aja nanti di versi extended ya pertanyaan ketujuh min aku punya pertanyaan setelah harjo dan teman-temannya kembali ke dunia nyata bah sastro pergi kemana setelah kalung listriknya dilepas dan semoga dijawab oke yang pertama setelah keluar dari negeri jin kalau kalian tonton filmnya ya kalian tau ya mbak sastro itu kemana karena dia masih keliatan tuh sampai akhirnya dia ngirim uci ke negeri jin mungkin lebih tepatnya adalah setelah ini ya setelah akhir ini gimana nasibnya nah sebenarnya naskah asli dari akhir kisah ini itu banyak memunculkan karakter yang terlibat seperti kembalinya Agung Dion dan Sasa ke sekolah mereka ya seperti itulah tapi untuk sastro ini gak ada tuh kelanjutannya gimana ia hanya hilang setelah event ini loh kenapa begitu ya karena ada 80 lebih karakter yang terlibat dalam tumbal proyek season 3 ini jadi kita gak bisa harus semua tuh ada ceritanya secara detail ini dia yang jadi salah satu karakter yang akhirnya menggantung nasibnya tapi kalian tahulah ya kalau pada akhirnya dia ada di pihak cerita warga pertanyaan ke delapan Min siapa sih karakter utama by the way gue pengikut baru jadi belum lihat semua videonya cerita warga dan Min saat Profesor Aidan di penjara dan sedang bermain catur pertanyaannya Min caturnya dikasih atau beli oke jawab yang pentingnya aja yang utama sebenarnya masalah karakter utama ini udah pernah dibahas ya jadi karakter utama di cerita warga tuh ada 6 6 orang itu sesuai dengan foto profil saat ini di cerita warga tinggal kalian pilih aja di antara 6 itu mana yang kalian suka kalau kalian sukanya sama Om Banjir Indra atau Yuki berarti kalian gak suka sama karakter utamanya seperti itu ya memang nyatanya menjadi karakter utama bukan berarti karakternya itu harus disukai ya pertanyaan ke 9 Min mau tanya 1 di episode akhir kenapa Listia mati pas di negeri Jin terdapat 3 cakaran oleh makhluk yang dibangkitkan Nina ambil saja satu tusukan cakarannya udah gede banget 2 di episode 6 kenapa Dodo pas di negeri Jin gak ambil saja berarti Arkeosnya padahal dia tinggal ambil lalu keluar ke negeri Jin mungkin maksudnya keluar dari negeri Jin gitu ya udah dulu aja Min gak usah banyak-banyak kayaknya lah orang yang lainnya aja tanya satu-satu ini dua udah termasuk banyak nih oke kita jawab kalau yang pertama tentang cakaran itu adalah Amel itu gak dicakar ya Amel ditusuk kalau Listia dicakar jadi jelas bentuknya beda dan yang kedua kenapa gak langsung diambil aja tuh latihnya sama si Dodo ya itu karena oh tidak semudah itu Verguso Panglima Jin kalau ditarik story-nya itu dia butuh waktu yang cukup lama buat bikin Nina jadi jembatannya mulai dari pengaruhi orang tuanya lalu latih Nina di negeri Jin dan itu 20 tahun lebih begitu pula ketika dia butuh jembatan untuk mengeluarkan latih Arkeos dari negeri Jin yang mana dia memilih orang itu adalah Dodo itu adalah alasan simpelnya tapi kalau alasan yang jelas adalah karena kalau semudah itu ya cepat banget filmnya selesai ya coba deh bayangin aja kalau episode 6 filmnya tau-tau selesai kita kan udah janji 10 episode gimana tuh nanti apalagi kalau misalnya kita paksain di episode 6 atau 7 filmnya selesai wah 3 episode isinya lawak doang ya intinya begitu ya lanjut pertanyaan ke 10 mau tanya pas Budi dibawa ke tempat lain sama Nina kok cuma Anto yang nyelamatin Yuki-nya kemana agak nterabas-nterabas juga nih gue bacanya karena ya ini juga kalau tanya nih gak ada titik koma nih sorry ya tolong jawab oke kemarin juga kita up scene yang terpotong tuh kak untuk fullnya nanti ditunggu aja ya di versi extendednya pertanyaan ke 11 terima kasih untuk tim cerita warga yang telah menamani saya selama 3 tahun sudah min saya mau tanya kenapa Mbak Sastro pas dilepas seteruman lehernya dia udah bebas kenapa dia gak bantu Nina atau Sang Master bukankah dia pemuja Sang Master dan kenapa dia malah bantu Uci ini nih mulai nih mulai kebiasaan orang mulai gak pake titik koma nih akhirnya bacanya juga dilaju nih terima kasih untuk tim cerita warga ya terima kasih banyak saya mau tanya kenapa Mbak Sastro pas dilepas seteruman lehernya dia udah bebas kenapa dia gak bantu Nina atau Sang Master mungkin sampai situ ya harusnya kasih tanda tanya bukankah dia bukankah dia memuja Sang Master dan kenapa dia malah membantu Uci untuk mengirimkan ke negeri Jin untuk menemui ayahnya Nina dah itu aja min terima kasih oke kak kalau kita lihat sih Sastro ini di penjara hampir 1 tahun ya dan saat dia ada di penjara Nina punya rencana lain dengan Morgan yaitu membelot dari panglima Jin ditambah lagi Nina gak mikirin nasib Sastro yang saat itu ada di penjara disini Sastro udah gak masuk dalam susunan strategi Nina yang mencapakan begitu aja setelah pengabdiannya ada sedikit kata-kata dari Sasa disini ini juga bikin Sastro kembali berpikir tentang posisinya ya selama ini kita ada di pihak yang salah berharap Sang Master bawa kita ke dalam kejayaan sekarang dia berhianat bersama Morgan dan akhirnya dia membantu Uci atas dasar menebus kesalahannya seperti itu kira-kira pertanyaan ke-12 Assalamualaikum Bang mau nanya walaikumsalam kenapa Rio menghianati Kevin ini sebenarnya lebih Kevin yang merasa dihianati ya 2 pas bulan merah kenapa pasukan kegelapan ditembak tidak mati sedangkan di episode 6 pasukan kegelapan ditembak sama psikopat kok mati oke 3 mander proyek ditumbar proyek season 3 itu namanya siapa oh itu sebenarnya kita gak ada namanya ya jadi ya yaudahlah skip aja ini 4 warga ngungsi di desa mana yang jelas desa yang tidak terdampak tumpal proyek season 3 ini 5 kenapa jenderal mau bekerja sama dengan Kosta oh kalau ini unsur politik nih ini juga sebenarnya udah sempat diobrolin ya antara Kosta sama si jenderal itu mereka mau membangun cerita warga yang baru dengan versi mereka itu udah pada kejawab berarti jawab yang nomor 2 aja nih ya jawabannya juga sebenarnya udah dijelaskan ya sama Alec nah ini dia kita menemukan kelemahan mereka yaitu dengan memenggal kepalanya atau menghancurkan otaknya jadi kelemahan mereka udah diketahuin ya ada di kepala dan saat ditembak itu jelas banget tuh nah oke next pertanyaan ke 13 bang aku punya 2 pertanyaan mohon dibaca oke siap 1 kenapa di film cerita warga setiap tahun tentang tumbal proyek session 1 2 3 kenapa ditayangkan setiap tahun ya gak kenapa-napa itu kan film tahunan cerita warga jadi setahun sekali cerita warga mengeluarkan film besar yaitu tumbal proyek yang ini dimana tumbal proyek session 3 ini jadi yang terakhir nah apakah mulai di tahun 2024 ini akan ada film besar lagi seperti tumbal proyek itulah yang nanti akan kita jawab di video yang berbeda ya itu panjang jawabannya 2 kenapa Eko bisa lolos penjara tumbal proyek session 3 tanpa diketahui siapapun oke untuk masalah Eko ini sebenarnya ini sudah dijelaskan juga ya nah jadi intinya si Eko ini diloloskan bersama dengan Rio pertanyaan ke 14 Dodo kok gak minta maaf sama bapaknya kenapa ya mungkin ini karena kakak perlu nonton dulu kali ini di edisi spesial Idul Fitri oke lanjutlah 15 apakah semua episode cerita warga saling berkaitan satu sama lain yaps betul lanjut pertanyaan ke 16 ingin tanya Min yang ngasih petunjuk untuk mengalahkan Nina kan si Panglima Jin lewat Dodo yang masuk ke negeri Jin dari tim Munying dan kawan-kawan mengambil keputusan untuk melakukan sesuai petunjuk itu pas di episode terakhir setelah mendapatkan belati arkeosnya di dunia nyata Munying dan kawan-kawan melakukan hal di luar yang ditampakkan Panglima Jin nah nasib dari Panglima Jin sendiri gimana Min dan setelah itu takdir dari cerita warga bagaimana ya mungkin itu Min terima kasih oke siap jadi untuk nasib Panglima Jin ya berakhir terkurung di negerinya karena gagal mencari jembatan baru menuju dunia manusia Uci bilang gini pertama masalah kita adalah Panglima Jin dia sudah sangat dekat dengan apa yang dia inginkan yaitu Budi harus menikam jantung Nina dengan belati arkeos artinya kalau bukan Kak Budi yang menikam jantung Nina maka kita bisa patahkan kutukan Panglima Jin artinya kalau alurnya tidak sesuai ya Panglima Jin dalam konteks ini kalah bagaimana jika sesuai dengan pandangan Panglima Jin kutukan apa yang dimaksud ya itulah akan ada orang baru yang akan menjadi jembatan Panglima Jin untuk menuju dunia manusia masalah nasib cerita warga ya itu mungkin bagaimana cerita warga kedepannya ya ya nanti tunggu aja lah di video selanjutnya 17 kemana Kampleng Yu saat serial tombol proyek season 3 dan setelah malam kehancuran kemana si Bunga penghuni kos Lita pertama Kampleng Yu sebenarnya udah ada dalam skrip berhubung saat jadwal tag tiba dia PKL keluar kota akhirnya gak bisa tuh ikut mengisi suara nah sebenarnya gak semua orang tuh bisa tag suara dari jarak jauh Kampleng Yu salah satunya dia itu tetangga gua yang dari dulu gak pernah terjun di dunia dubbing jadi kalau orang yang gak standby disini ya gak bisa tag akhirnya gagal muncul deh dan untuk Bunga itu kena cut sebenarnya tuh karena waktu yang gak cukup dia itu ada di perkemahan dengan Sinta jadi salah satu sukarelawan harusnya mereka masuk ketika para warga itu membagikan bantuan-bantuan BTW aku butuh bantuan buat bagiin mie instan kak ke orang-orang bahkan di scene ini saat Listia hendak pergi harusnya dia berpamitan tuh sama Bunga kalian serius mau pergi? iya gua serahin tugas ini sama lu dan temen-temen lu sekarang ya faktor-waktulah kita juga kan harus update sesuai dengan jadwal jadi kalau gak nyampe ya terpaksa harus kita cut dan untuk pemotongan scene yang biasa kita hilangkan itu kita memang selalu memilih bagian-bagian yang tidak mempengaruhi alur cerita cuma masalahnya ada bagian nih yang memang cukup berpengaruh dalam cerita yang kena potong juga nih sama kita nah ini sebagai tambahan nih jadi begini nih di momen ini tuh Indra sebenarnya dia ketemu sama ibunya ibunya Indra datang karena kangen sama Indra sejauh ini dia tuh pengen banget tuh menemuin Indra tapi tidak diizinin sama suami barunya pertengkaran terjadi dalam rumah tangga mereka yang akhirnya ibunya Indra tuh cerai dengan suami barunya tuh cuma sayangnya ini adalah problem yang berbeda gue lupa coy kalau ibunya Indra tuh belum tag suara aduh anjir parah ini waktu udah mepet tuh gue lagi cek audio tau-tau baru inget dia belum nge-tag aduh sorry banget nih masalahnya ya ada ribuan audio disini yang harus gue urus tuh begitu juga aset gambar skenario musik sound effects sampai kontrol revisian akhirnya kalau udah kelewat kayak gini ya terpaksa mau gak mau kena cut tapi ya gue udah kepikiran hal-hal jenggal seperti ini makanya akhirnya gue masukin ini di di narasi terakhir dimana harusnya juga muncul di episode 10 dan nyatanya episode 10 juga gak full ya tunggu aja di versi extendednya nanti itu ada penjelasannya kok wajib kalian tunggu lah kalau kalian pengen bener-bener mengetahui secara detail informasi-informasi yang begitu jenggal lanjut ke pertanyaan ke 18 min aku mau tanya satu jenderal sama kosta kenal dimana kok bisa kerjasama hmm ini pertanyaan nih yang tadi udah dijawab juga sebenarnya nih jadi gak gak harus se-detail itu ya kita harus bikin banyak episode lagi nih kalau harus pengen detail banget dua kok bisa gondrong supri cerita warmat menjadi inceran pasukan profesor edan oh ini sebenarnya gak masuk inceran ya dengerin nih kata-kata ini nih lalu bagaimana dengan kloningan lainnya oh yang lainnya hanya request beberapa jutaan setiaku tidak terlalu penting bagiku tapi itulah bisnis saling menguntungkan tuh artinya orang-orang lainnya itu cuma request-an dari pengikut setia profesor edan profesor edan jelas disini tidak ada niatan untuk mencuri orang-orang yang lainnya karena tidak masuk dalam rencana tiga satu lagi min itu nina seumuran bapaknya munyeng dobleh karena uci masuk ke negeri jin dan ditanya bapaknya oleh bapaknya nina kayak nama anak tetangga saya yang bibirnya agak maju itu oke sebenarnya sih gak seumuran ya karena ketika itu kan nina masih kecil dan dobleh sebenarnya berumur maja tuh disitu lanjut pertanyaan ke sembilan belas assalamualaikum kak salam dari jakarta walaikumsalam kak salam kembali dari pemalang saya ada tiga pertanyaan oke lah satu umur dodo apakah lebih muda dari karakter utama lainnya di cerita warga karena ayahnya dodo dan ibunya indra menikah saat indra SMA wah ini salah paham nih jelas salah paham mungkin nanti dijelaskan ya dua kenapa di serial tumbal proyek kali ini ceritanya lebih berat untuk dipahami waduh yaudah langsung aja nih yang ini dijawab nih kalau masalah itu yang jelas memang udah jadi identik dari cerita warga kalau problemnya itu selalu berat-berat ya dari session satu dua tiga jelas kita mengupgrade masalah-masalah yang terjadi di tumbal proyek karena kalau alurnya alurnya monoton atau standar kayaknya apalah istimewanya tumbal proyek gitu ketiga apakah ketika cerita warga direset karena-karena ini maksudnya karena karakter kali karena karakter utama cerita warga seperti Dodo Budi Alan dan lainnya tetap mendapatkan tanggung oh iya ini nanti yang dibikinin video berbeda ya oke ini akan menjawab mungkin beberapa pertanyaan yang sama juga nih kayak gini nih tentang kekeliruan masalah indra jadi ibunya indra menikah saat indra berumur satu tahun satu tahun nikah Dodo lahir tiga tahun kemudian susan lahir nah ini sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh Pak Doni oh iya tentang ibunya Dodo indah ini sebenarnya udah masuk dalam rencana kita di tumbal proyek season 2 tadinya mau dikasih tau tuh disitu cuman kita simpen aja lah biar kita kasih tau di season 3 ini sebenarnya udah dispil loh kalau kalian merhatiin scene ini itu ibunya indra tuh masih nyimpen jaket yang sama seperti anaknya siapakah itu susan sama kan ya cuman mungkin hanya sebagian kecil orang aja yang sadar ya dan ada yang penasaran gak dengan kata-kata Dodo yang ini nih pantesan bentuk wajah kita ada kemiripan jendrak mirip dari mananya ya coba aja kepala lu ditarik lagi ke atas biar agak lonjong mirip ngerak kayak gue deh nah ayo kita buktikan yuk coba kita tarik kepala indra apakah bentuknya mirip kayak Dodo oh iya mirip ternyata guys lihat oh iya ya kalau lonjong agak mirip tuh di bagian dagunya juga sama iya iya oke lah lanjut aja ke pertanyaan berikutnya bang kenapa pakaiannya Nina beda dengan di trailer oke sebenarnya apa yang ada di trailer adalah gambaran scene yang akan kita buat kalau kalian pernah lihat trailer Avenger Infinite War nah itu kan kalian lihat tuh ada hooknya nyatanya di filmnya jadi hookbuster tuh ya jadi kita juga gitu sih kira-kira dan itu bukan satu-satunya kok Alec juga pake baju yang beda sama yang ada di trailer tuh kalau kalian lihat nih bagian Alec ini nah beda tuh sama yang ada di filmnya dan ada beberapa scene di trailer sebenarnya juga itu adalah untuk menandakan kehadiran mereka di tumbal proyek season 3 ini narasi yang dikatakan beberapa karakter itu kalau kalian lihat filmnya adalah narasi yang dikatakan sama Munying dari kegelapan yang tak terbendung sebuah misi ambisius kembali muncul 21 dalam cerita Pak Doni istri Pak Doni ditinggal suaminya 6 tahun kayaknya ini udah dijelasin barusan ya udah terlanjur diambil nih kalau di edit susah lagi nih yaudah kita baca lanjut aja nanti pertanyaannya kita tambahin deh jadi 30 lebih deh istri Pak Doni ditinggal suaminya 6 tahun sedangkan anaknya baru berumur 1 tahun terus kan pas ibu Indra berangkat kerja Indra masuk SMA kok bisa umur Indra sama Dodo terlihat dekat harusnya jauh beda dong umurnya wah ini udah dijelasin tadi ya jadi Indra 1 tahun ibunya Dodo eh ibunya Indra saat berumur 1 tahun lalu ibunya Indra ini menikah dengan Pak Doni 1 tahun kemudian punya anak Dodo artinya jaraknya tuh cuma 2 tahun dekat banget gak jauh mungkin kita lanjut aja ke pertanyaan yang lain ya lanjut ke pertanyaan nomor 22 masih kepo sama Panglima Iblis dia tuh endingnya lebih kayak ngebantu gak sih jadi dia baik apa jahat nih bang terus si Rio itu jadinya bomnya bunuh diri apa gimana oh iya iya jujur kasihan kalau beneran mati mungkin dia kalau dikasih kesempatan kedua gak apa-apa kali ya soalnya kan udah nolong Alec dan kawan-kawan pas mau ending gitu aja oke ini juga sebenarnya mirip-mirip sih pertanyaannya masalah Panglima Jin itu dia gak baik ya dia jahat dia jelas punya misi berbeda juga tuh sebenarnya dibalik itu mungkin video ini bisa sedikit menjelaskan itu permainan Panglima Jin buat mencari orang sebagai jembatan menuju ke dunia kita dia membuat kita percaya bahwa dia bisa ngasih kita masa depan lebih indah lalu kita semakin percaya dan percaya percaya kepada Panglima Jin daripada dengan Tuhan maka terbentuklah seorang pengabdi iblis nah terus ada beberapa adegan yang mungkin bisa menjawab pertanyaan ini juga salah satunya yaitu scene ini Panglima Jin dia ngasih banyak penglihatan buat apa? membantu kita? lalu kita akan berterima kasih dengannya bagaimana jika kita benar-benar akan menang dengan caranya cara yang diarahkan bukankah banyak orang akan memuji Panglima Jin mustahil sih kalau dia gak punya tujuan lain sampai akhirnya menuju kemana uci sempat mengatakan bahwa itu adalah kutukan iya begitu yang uci baca bareng tere mungkin kata-kata munying ini bisa ngebantu kita untuk lebih menangkap ya pakai logika lo dia yang nyiptain semua kehancuran ini mustahil dia pengen kita bahagia nah masalah Rio tadi juga udah dijelaskan kalau dia memang meninggal dan kalau berbicara tentang kesempatan kedua ini masalahnya filmnya juga tamat jadi siapapun gak ada alur cerita yang akan menjelaskan mereka gimana lagi kedepannya gitu jangan kan kok Rio Budi munying aja sama Harjo gak tau tuh ya kan untuk bulan depan gimana ya bulan depan gimana orang filmnya tamat oke thank you pertanyaannya kita lanjut lagi 23 bang cerita warga kenapa Budi tidak mengeluarkan kodam nya di negeri Jin wah ini salah nanya nih kayaknya ini mau tanya cerita warmat kali Budi gak punya kodam gak ada episode dalam cerita warga yang menceritakan Budi itu punya kodam ini salah nonton kayaknya nih kenapa juga pada adegan pembunuhan itu boneka tapi kapan mereka diculik apakah cerita warga ada lanjutannya aduh mohon maaf nih kayaknya kurang connect nih sama pertanyaannya nih ya balik lagi seperti yang tadi dibicarakan pentingnya koma titik gitu dalam tulisannya itu supaya yaudahlah skip dulu lanjut 24 min kenapa pak tony gak masuk tumbal proyek session 3 btw kapan juga nih munyeng nikah oh ini belas ya salah dari eh salah salam dari faris kami penonton setia semoga lancar rejekinya amin pak tony sebenarnya dia memang tidak terlalu aktif namun pertemuannya dengan dinda itu sebenarnya juga ada di versi extended itu juga sebenarnya harusnya udah dikerjain loh udah selesai malah itu cuman belum dirender tuh ya kemarin kita berpacu dengan waktu mohon maaf masalah nikah itu yaudah ditunggu aja di versi extendednya jadi nikah apa enggak timescape 5 tahun kemudian pertanyaan nomor 25 halo cerita warga saya mau tanya kenapa nina bundir kan bisa membunuh satu persatu mayat hidup dia kan penyihir sayang banget kan nina bunuh diri kenapa ya semoga terjawab amin soalnya penasaran banget oke coba simak video ini masih banyak pasukan kegelapan yang hidup gue gak akan selalu bisa ngendaliinnya maafin gue disini nina mengatakan bahwa dia gak selalu bisa mengendalikannya lalu kalau memang harus membunuh satu persatu kalian juga mungkin harus simak scene ini namun dibawa kendali nina makhluk-makhluk yang mengerikan itu membentengi mereka pasukan mayak hidup jumlahnya ribuan itu yang membuat bahkan kepolisian kualahan menghadapinya nah jadi jumlah mereka itu sangat banyak dan kalau nina harus ngurusin artinya dia butuh waktu lagi sementara saat ini perang itu sedang terjadi mengulur waktu sama saja akan menciptakan sebuah potensi bahwa orang-orang akan mati itu sebabnya nina memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena dengan itu mayat-mayat hidup akan binasa ini masalahnya lu ngapa sih pada pengen nina hidup gue sering tuh baca tuh komen tuh pada geram semua tuh sama nina tuh pada malah ada yang nyumpah-nyumpahin tuh tau-tau kok bisa berupa pikiran gini kenapa guys oke lanjut aja dah pertanyaan ke 26 permisi kalau boleh tanya ya boleh silahkan kenapa tuh si Amel yang pas episode 4 kan dia pergi dari cerita warga buat menyelamatkan diri tapi pas antara episode 7 atau 8 kok Amelnya masih ada itu aja sih kalau dari saya sukses selalu untuk cerita warga amin terima kasih kak oke untuk Amel ini sebenarnya dia pergi bukan untuk menyelamatkan diri ya itu kalian bisa cek lagi lah filmnya jadi Amel itu pergi untuk menemui orang tuanya karena dia takut gak ada kesempatan lagi dia sendiri udah sadar ketika Ella menyampaikan bahwa dalam pandangan masa depannya Amel akan meninggal dapet Jok dapet tapi ntar dulu ah gue capek istirahat bentar hadih nah disini yang jelas kita tahu kan ada timeskip tuh 4 bulan nah dalam 4 bulan inilah Amel itu ada story yang menceritakan bahwa dia kembali lagi nyatanya setelah dia kembali dia masih hidup disitulah akhirnya Amel yaudahlah gabung aja sama mereka ternyata gue gak jadi mati kok gitu lah dan ternyata pandangan itu adalah pandangan dari negeri Chin 27 aku pengen tanya dong ide cerita tumbal proyek sesin 3 bisa semenarik itu dari mana sih apa ada satu orang atau dari semua kru oke untuk ini sebenarnya ada satu orang yaitu ya gue sih yang menyusun naskah daripada tumbal proyek dari sesin 1 sampai sesin 3 ini ya bukan cuman ini tapi memang dari awal dari awal dibentuknya cerita warga sampai ada di titik ini gitu ya mungkin lebih detailnya bakal gue jelasin juga nanti di video selanjutnya tuh masuk ke situ kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya pertanyaan ke 28 halo cerita warga sebelumnya saya ucapkan keren kalian semua wah terima kasih kak langsung aja dodokan pingsan selama 4 bulan di dunia nyata jiwanya di negeri Jin kok masih bisa hidup gak makan minum selama 4 bulan itu aja Min terima kasih terima kasih kembali kak wah ini pertanyaannya sangat-sangat kritis nih keren sih gue suka banget nih kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini nih ini membuktikan bahwa kalian tuh memperhatikan kejanggalan-kejanggalan dalam film dengan sangat detail dan ini kalau gue gak bisa jawab nih pasti kesannya nih tumbal proyek sesin 3 ini nih dibuat asal-asalan nih tenang gue udah kepikiran masalah ini nih oke jadi sebenernya di universe cerita warga ini ada 2 konsep negeri Jin nah negeri Jin itu namanya psikaiomorphos dan yang kedua adalah psikagorea ada 2 konsep negeri Jin yang pertama cuma akan membawa jiwa kita yang kedua jiwa dan raga kita juga yang kedua itu kayak gue masuk ke kamar noor 23 itu ya betul dong itu 2 jenis negeri Jin yang berbeda sedangkan Dodo masuk ke dalam psikagorea dan perlu diketahui bahwa nama ini bukan kita buat secara mendadak saat pertanyaan ini muncul ya ini sebenernya udah jauh-jauh hari kita buat kalau kita mundur sedikit ke episode penelusuran negeri Jin 2 kata-kata itu muncul dan dikatakan oleh munying kita akan masuk ke dalam psikaiomorphos sebuah dimensi lain dimana hanya jiwa kita yang akan pergi ke sana nah apa itu psikaiomorphos psikaiomorphos itu sendiri sebenarnya berasal dari kata psiki dan morphos ya itu adalah penggabungan dari 2 kata tersebut yang artinya itu adalah jiwa dan berwujud atau berbentuk dalam penafsirannya dijadikan negeri Jin ini merupakan tempat dimana jiwa yang telah meninggalkan fisiknya dapat menemukan wujud baru dalam realitas Jin dan kalau mereka tidak menemukan wujud baru maka keadaannya yang akan berubah itu sebenarnya juga sudah dijelaskan di dalam penelusuran negeri Jin nah sementara itu nah jadi dari sini kenapa sih Dodo bisa bertahan ya jadi dia hanya ada 4 hari di negeri Jin walaupun realitasnya adalah 4 tahun setelah event tumbal proyek sesion 3 seperti itu kesimpulannya adalah ketika Dodo dan kawan-kawannya ingin pergi ke negeri Jin untuk mengambil lati arkeos itu mereka masuk ke dalam psikaiomorphos sebuah negeri Jin dimana hanya jiwanya saja yang ikut ke sana berbeda dengan yang pertama yaitu Dodo raganya juga ikut pergi ke negeri Jin lanjut pertanyaan pertama untuk panglima Jin kenapa namanya panglima Jin bukan bukannya iblis atau dajal ya ya namanya panglima Jin memang kita pengen bikinnya namanya panglima Jin intinya begitu tadinya mau raja Jin tapi ayolah kalau kita ngalahin raja Jin kayaknya berat juga dan terlalu epic banget gitu makanya panglima aja lah pertanyaan kedua untuk panglima Jin apakah negeri Jin itu nyata atau hanya khayalan belakang ini nih ini adalah pertanyaan dari orang yang masih percaya pada hal-hal mistis sangat kental gitu tapi gak apa-apa ya walaupun yang jelas jawabannya ya hanya khayalan belakang ya ya intinya negeri Jin itu seperti sebuah negeri mitologi di cerita warga seperti itulah mungkin kalau kayak ada Andime ada isekai gitu kalau gak salah ya terus kan sebagai contoh ada mitologi Nordic dimana disana ada Asgard terus ada mitologi Yunani ada Olympus dan lain sebagainya lah pertanyaan ketiga untuk Munyeng dan Uci Dodo waktu ketembak rudal dari robot si Alan masuk rumah sakit kata dokter yang merawat baru dua hari dia koma kemudian dia berputar-putar di negeri Jin selama dua hari yang katanya real life empat tahun setelah tumbal proyek kemudian Dodo balik lagi ke dunia nyata di dunia nyata sudah empat bulan lamanya Dodo tak sadarkan diri oh ini udah dijawab sih oh tapi mungkin diperdetail lagi lah kalau ditarik kesimpulannya ini jadi empat hari empat bulan empat tahun akhir-akhir ada apa di empat tahun empat bulan dan empat hari tersebut dan kenapa harus angka empat oke angka empat ini diambil supaya sinkron aja antara empat hari empat bulan dan empat tahun gitu nah tadi udah dijelasin Dodo itu bukan gak sadarkan diri selama empat bulan tapi cuma empat hari dia ada empat hari di negeri Jin tapi nyatanya di dunia nyata itu sudah terjadi selama empat bulan nah mungkin kalian bertanya-tanya tapi kok kenapa ketika Dodo listia dan kawan-kawan masuk ke negeri Jin mereka kok timelinenya sama gitu sama dunia nyata gak disana satu hari terus di dunia nyata terjadi satu bulan nah itulah fungsinya para penyihir mungkin kalian bisa lari ke sini nih Sastra akan kirim kalian ke negeri Jin Indra akan mengatur timelinenya agar bisa menyalakan waktu kalian di negeri Jin dengan negeri kita dan kenapa ketika Dodo masuk pertama itu kok bisa disana empat hari di dunia nyata cuma empat bulan nah mungkin ini juga bisa menjelaskan nih scene ini aku paham permainan ini kau bisa mengatur timelinenya satu hari di duniaku bisa satu bulan satu tahun ataupun satu abad di duniamu kau juga bisa mengaturnya agar satu hari di duniaku dan satu hari di duniamu juga semua yang kau lakukan jelas dengan perhitungan yang matang dan tujuannya menjijikan sampai sini mungkin sedikit paham ya kalau gak paham ya udahlah tapi paham lah ya oke yuk lanjut ke pertanyaan berikutnya kenapa Nina mau bunuh diri sedangkan Uci udah nolong dia untuk mengembalikan masa lalu udah itu aja Min sebenarnya tadi udah sempat dijelaskan mungkin ini akan gue tambahin ya jadi pada intinya ya karena Nina sadar bahwa anak-anak cerita warga memerlukan bantuannya kenapa dia mau membantu ya karena pada akhirnya Nina berhasil melihat orang tuanya bahagia meskipun dalam realitas negeri jin dan itu berkat daripada pertolongan Uci disini Nina cukup terharu dan bimbang juga bingung kenapa sih kok masih mau ngebantuin padahal gue udah jahatin kalian-kalian semua nih ngebantai banyak orang juga dari situlah akhirnya Nina berpihak ya menjadi semacam perang pikiran dan hati musuh kita yang sesungguhnya adalah ego kita sendiri lu gak bisa memperbaiki yang hancur tapi lu bisa menghentikan kehancuran ini agar gak semakin buruk dan perlu diketahui bahwa ini juga jadi titik terbesar kekalahan Profesor Edan dimana dia berpikir bahwa dengan mempengaruhi Nina artinya dia itu sudah berhasil sangat-sangat besar nyatanya anak-anak cerita warga berhasil membuat Nina ada di pihak mereka bahkan seorang Nina pun itu bisa berubah next oh ini pertanyaan udah ke nomor ke 31 nih sebenernya jadi kita tinggal nambahin beberapa pertanyaan lagi aja nih ya buat gantiin yang pertanyaannya agak kembar-kembar tadi tuh oke Min kenapa alurnya maju masa depan atau mundur masa lalu sehat terus Min dan terima kasih udah menghibur terima kasih kembali Kak alur maju mundur ini sebenarnya dibuat supaya kita lebih memiliki cerita yang mudah dimengerti sih karena kalau masa lalunya adalah di episode yang mungkin sudah 2-3 bulan yang lalu kalian bisa lupa tuh makanya ada beberapa bagian flashback itu kita bikin supaya untuk lebih membuat kalian paham atas konflik yang terjadi seperti itu Min di episode tumbal proyek season 2 dan tumbal proyek season 3 pasti ada karakter baru itu karakter munculnya dari mana Min apa temannya profesor Edan seperti Kosta oh oke karakter baru itu adalah pengembangan dari cerita warga karena cerita warga dari dulu memang selalu melakukan pengupgraden entah itu dari segi cerita entah itu dari segi visual atau segi para karakter-karakternya sebagai contoh kenapa di tumbal proyek season 1 gak ada om banjir karena saat itu dia belum gabung ketika selesai tumbal proyek season 1 kita mulai memasukkan karakter-karakter yang baru seperti om banjir om doble om bambang terus pak doni ya semacam yuki indra dan lain sebagainya gitu itu fungsinya adalah supaya universe cerita warga ini ya makin rame aja gitu warganya men begitu pula yang terjadi di season 3 oke lanjut next kenapa panglimajin malah bantu umat manusia ini juga udah dijawab ya itu bukan membantu tapi mungkin dijawab sekali lagi nih sama indra karena nina telah berhianat panglimajin gak akan rela apa yang seharusnya jadi miliknya direbut nah begitulah kira-kira jadi daripada membantu lebih tepatnya dia ingin memanfaatkan manusia untuk balas dendam kepada nina pertanyaan ke 34 di tumba proyek season 3 kenapa gak ada raja jin malah panglimajin yang mempunyai derajat udah dijawab 2 kenapa episode 10 kurang lengkap padahal saya sudah menunggu lama banget lagi momennya kenapa gak dimasukin sekalian nah ya ini pertanyaan itu gak mungkin muncul kalau gak gue umumin intinya pastinya kan gak tau dong kalau ternyata banyak scene yang gak dimasukin tuh nah dari sini kita ambil kesimpulan bahwa pertanyaan ini tuh muncul karena baca informasi di tab komunitas cerita warga permasalahannya adalah disitu kan udah dijelaskan sangat-sangat detail alasannya kenapa ditanyakan gitu loh nah kenapa pertanyaan ini diambil karena gue tertarik banget nih buat jawab pertanyaan yang terakhir oke kenapa Nina gak kepikiran buat mencegah ayahnya masuk ke hutan kan dia sudah tau kalau ayahnya dapat informasi dari panglima jin dan udah itu aja min pertanyaan saya semoga dijawab gak dijawab gak apa-apa semoga sehat selalu amin karena sebenarnya Nina itu yang gak tau sejauh ini apa yang dia rencanakan adalah sejalan dengan panglima jin sampai akhirnya dia membelot nah selain itu Nina juga ingin tetap menyempurnakan kemampuannya sehingga dia tidak berfokus kepada akar permasalahan dimana ayahnya itu supaya selamat ketika dalam realitas negeri jin didatangi gimana tuh supaya tidak mati terbakar jadi intinya seperti ini apa yang Nina lakukan adalah mencegah ayahnya dibakar dalam momen ini seperti itu dia tidak pernah memikirkan alternatif lain selain momen itu lalu bagaimana mungkin Uci yang mengetahuinya ya karena Uci sempat membaca sebuah buku kuno bersama Tere mungkin di scene ini kalian bisa tonton ini adalah awal mula Panglima Jin merencanakan misinya gimana tuh sini diceritakan bahwa ayah Nina pertama kali mendapatkan bisikan-bisikan dari Panglima Jin yaitu saat dia datang ke sebuah hutan untuk mencari kayu bakar disana ia terjebak di negeri Jin dan kalau kalian tonton serial Back to the School dalam momen ini Uci pernah bilang abang gue pernah bilang masalah itu kayak rumput lu cabut yang satu lainnya akan tumbuh lu cabut lagi dan tetap akan tumbuh lagi gue mau cabut dari akarnya supaya gak tumbuh lagi nah Uci adalah orang dengan tipe yang ingin menyelesaikan masalahnya tuh langsung ke akarnya itu sebabnya dia mencari tahu bagaimana mencegah apa yang akan terjadi dalam realitas negeri Jin kepada ayahnya Nina langsung dari akarnya oke ini akan dua lagi deh dua pertanyaan lagi pertanyaan ke 35 min bagaimana jika Budi mengikuti pandangan masa depan yang diberikan panglima Jin kalau Budi lah yang akan menusuk berarti ke jantung Nina ya intinya kalau seperti itu panglima Jin akan berhasil mencari jembatan baru gue juga sebenarnya sempat baca-baca beberapa komentar yang intinya tuh seperti ini loh kok beda sama dipandangan panglima Jin harus komentar-komentar yang mendukung apa yang dilakukan oleh panglima Jin coba deh kita simak lagi yang ini nih bagaimana jika kita benar-benar akan menang dengan caranya cara yang diarahkan bukankah banyak orang akan memuji panglima Jin hmm ini gila ya begitulah tau gak intinya apa intinya adalah film ini memang membuat kita ikut berpikir atau ikut berpihak pada satu sisi dimana bahkan kita itu memposisikan diri sebagai jagoan atau musuh salah satu contohnya adalah ketika kalian ikut mikir bahwa panglima Jin itu baik ingat kata Munying panglima Jin dia ngasih banyak penglihatan buat apa membantu kita lalu kita akan berterima kasih dengannya dia dalam terciptanya peperangan ini mustahil kalau dia gak punya tujuan lain dengan adanya komentar-komentar yang mendukung panglima Jin secara gak langsung kalian juga udah mulai percaya sama panglima Jin ternyata yang dicuci otak bukan karakter di film cerita warganya doang tapi kaliannya juga ada sebagian dari kalian yang memang ikut-ikut kecuci otak akhirnya setuju sama panglima Jin bahkan ada salah satu komentar yang protes karena katanya gak sesuai dengan pandangan panglima Jin ini ngaco dia ini udah mulai jadi pengikut iblis gak bercanda oke lah langsung aja ke pertanyaan terakhir masih penasaran nih Min yang dibilang Munyeng tentang Sasa adalah murid terbaiknya Morgan apa alasannya alasannya apa karena dia adalah satu-satunya orang yang berhasil lolos dari kejaran Indra atau yang saat itu dijuluki sebagai pengelana mimpi kita tarik lagi ke serial Back to the School dimana Sasa pernah mengatakan gue ditinggal sama kedua orang tua gue saat gue gak punya siapa-siapa ada seseorang yang mau rawat gue dia ngasih gue ilmu ini menjadi seorang penyihir nah ini tuh sebenarnya Morgan men hanya saja saat itu desain Morgan belum fix seperti itu dah itu aja pertanyaan-pertanyaan yang bisa gue jawab dan seperti yang gue bilang tadi akan ada sesi berbeda atau video yang berbeda yang akan menjelaskan tentang projek-projek cerita warga ke depan atau apakah karakternya akan bertahan atau digantikan dengan karakter baru atau lain sebagainya yaitu nanti tunggu aja ya terus masalah oh ya ada satu lagi nih untuk beberapa pertanyaan yang jawabannya sama yaitu pertanyaan-pertanyaan ini nih mungkin sebenarnya banyak yang modelnya pertanyaannya seperti ini tapi ini gue ambil beberapa aja yang intinya adalah seperti ini Min mau tanya kenapa dokter Edan gak berani ngebunuh orang yang dia tangkap mau tanya Min kenapa yang sudah meninggal bisa hidup lagi Min terus inilah ini baca aja nih ya pertanyaan ini jawabannya sama yaitu ditonton dulu aja jangan di skip begitu karena ini udah dijelasin di dalam film ya kalau dijelasin lewat kata-kata akan cukup panjang jadi tonton aja inilah pentingnya menonton memperhatikan dan tidak skip-skip kalau misalnya kalian hobi nyekip-nyekip film yaudah kalau misalnya ada yang kebingungan itu resiko oke sekali lagi gue ucapin terima kasih buat yang udah dukung kita dan apabila ada kata-kata yang kurang pas atau mungkin tidak berkenan di hati kalian ya gue secara pribadi meminta maaf yaudah deh gue akhiri aja sampai jumpa di lain kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati